Saudara KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati sebagai tersangka kasus dugaan suap dan penghutan liar pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat Dimiyati menyerahkan diri ke KPK, usai ditetapkan sebagai tersangka. Sudrajat Dimiyati bersama enam tersangka lainnya ditahan KPK terkait kasus dugaan suap penanganan perkara di Mahkamah Agung. KPK menyita barang bukti uang senilai 205 ribu dolar Singapura atau sekitar 2,2 miliar rupiah dan 50 juta rupiah. Sudrajat diduga menerima pembagian uang suap sekitar 800 juta rupiah. Saat ini tim penyidik kembali menahan satu orang tersangka yaitu SD untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 23 September 2022 sampai dengan 12 Oktober 2022 di rutan KPK pada Kabling C1. Menkopol hukam Mahfud MD mengecam perilaku Hakim Agung Sudrajat Dimiyati yang terlibat kasus suap perkara di Mahkamah Agung. Mahfud menyebut Hakim Agung yang terlibat kasus korupsi harus dihukum berat. Mahfud meminta jangan memberi perlindungan pada tindakan Hakim yang terlibat kasus korupsi. Dalam kasus dugaan suap di lingkungan Mahkamah Agung, KPK telah menahan Hakim Agung Sudrajat Dimiyati dan menetapnya sebagai tersangka penerima suap. Ada Hakim Agung yang katanya terlibat kalau tidak salah dua, itu juga harus diusut dan hukumannya harus berat juga. Karena ini Hakim, itu Hakim itu kan benteng keadilan ya, kalau sampai itu terjadi jangan diampuni dan jangan boleh ada yang melindungi karena sekarang zaman transparan. Zaman digital, Anda melindungi Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa, gitu aja.